Intro Barcelona akhirnya telah merampungkan proses transfer mantan pemainnya, Xavi Hernandez. Kebastian itu terjadi setelah alesiat melalui akun resminya. Secara resmi telah setuju untuk membebas tugaskan Xavi dari jabatan pelatih utama klub. Keputusan alesiat sendiri untuk melepas Xavi tak lepas dari keinginan sang pelatih yang ingin kembali ke Barcelona. Terlebih, alesiat merasa tidak bisa berbuat banyak lantaran legenda Barcelona itu pernah mencantumkan klausul khusus. Ya ini bebas diizinkan kapan saja untuk pergi ke Barcelona jika klub asal Spanyol itu memintanya untuk menjadi pelatih. Kini keadiran Xavi diharapkan bisa mengembalikan filosofi dan kejayaan klub asal Katalan itu. Dan jika melihat track record Xavi selama menangani Alshad, ia dirasa akan mudah menerapkan taktik dan gaya permainannya kepada Barcelona nanti. Untuk itu, inilah gambaran taktik dan gaya permainan Xavi yang dianggap bisa segera mengembalikan Barcelona ke era kejayaan. Xavi Hernandez akhirnya resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar Barcelona menggantikan Ronald Koeman. Di mana kehadiran pria 41 tahun itu diharapkan mampu membawa angin segar bagi klub yang bermarkas di camp ini tersebut. Seperti yang kita tahu, Barcelona musim ini benar-benar dirundung berbagai masalah yang menyebabkan performa tim Anjlok hingga berujung pada pemecatan Ronald Koeman yang dinilai gagal total mengangkat performa tim. Ya, kehadiran Xavi sendiri diharapkan mampu membenahi sedikit demi sedikit masalah yang ada di squad El Barca. Selain badai cedera, para pemain saat ini juga sedang dilanda krisis mental yang membuat penampilan tim tidak konsisten. Namun, para fans yakin bahwa Xavi bisa menangani hal tersebut. Ya, Xavi sendiri diprediksi akan mengembalikan filosofi Barcelona yang telah lama memudar, tentunya dengan berbagai variasi versi Xavi sendiri. Jika kita menengok selama Xavi menangani Alshad, ia adalah tipe pelatih yang kerap gonta-ganti formasi. Meski begitu, mayoritas tim yang ia turunkan banyak menggunakan skema 3-back dengan penyesuaian di lini serang. Nah, melihat kondisi Barcelona saat ini dan juga tren taktik yang digunakan oleh Xavi, kemungkinan besar ia juga akan menarapkan sistem 3-back di Barcelona. Tentunya dikombinasi dengan sistem tikitaka ala Xavi. Menanggapi kabar tentang kepulangan Xavi, pelatih interim Barcelona saat ini, Sergio Baruan menyambut sukacita kepulangan sang legenda ke Kemnu. Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa Xavi harus bisa mendongkrak motivasi para pemain berdasarkan pengalaman dan juga mentalitas juaranya. Saya akan senang untuk bisa saling membantu dan bekerja demi kebaikan klub. Hal pertama yang harus dilakukan adalah meyakinkan para pemain tentang gagasan-gagasannya. Dia pernah memenangkan segalanya bersama klubnya dan memiliki mentalitas pemenang. Sebagai pemain, dia juga mencuarai smogler, kata Baruan dikutip dari Mundo Deportivo. Sementara itu, kabar resminya Xavi jelas mendapatkan atensi tersendiri di media sosial. Banyak dari netizen di seluruh penjuru dunia yang memberikan dukungan kepada pelatih yang sukses bersama Alshad di Liga Qatar. Bahkan hype tentang kepastian Xavi menjadi pelatih Barcelona telah menjadi trending topic di Twitter. Hal yang sekali lagi membuktikan bahwa sosok Xavi memang sangat diharapkan oleh fans Blaugrana di seluruh dunia. Xavi sendiri dikabarkan akan mendapatkan kontrak hingga 2024 mendatang. Kabar itu disampaikan langsung melalui situs resmi klub. Selain itu, pria 41 tahun tersebut diprediksi akan segera tiba di Spanyol pada akhir pekan ini, yaitu pada hari Senin tanggal 8 November. Presentasinya sebagai pelatih tim utama FC Barcelona akan diumumkan dalam sebuah acara terbuka untuk umum di Camp Nou. Setelah acara, Xavi akan tampil dalam konfensi pers di ruang pers Richard Makes Sense untuk pertama kalinya sebagai pelatih. Jadi itulah tadi gambaran taktik dan gaya permainan Xavi yang dianggap bisa segera mengembalikan Barcelona ke era kejayaan.